Halo co-friends, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu ingat bahwa A dan B adalah benar jika A benar dan B benar. Di sini kita punya A dan B ini adalah pernyataan penyusun dari pernyataan yang ini. Jadi nilai kebenaran dari pernyataan penyusunnya adalah harus benar, untuk A dan B-nya adalah benar. Jadi kita lihat untuk yang A, kita punya C anggota P dan C anggota Ki, kita perlu cari nilai kebenarannya. Kita lihat di sini, C itu anggota P, dari diagram Venn-nya C itu ada di dalam P, maka C anggota P itu pernyataannya benar. Lalu C anggota Ki, C juga ada di dalam anggota Ki, berarti yang ini juga benar. Maka untuk yang A, C anggota P dan C anggota Ki-nya benar, jadi pernyataan A adalah benar. Lalu selanjutnya kita lihat untuk yang B, di sini kita punya A anggota P dan A anggota Ki. Kita lihat, A itu ada di dalam lingkaran yang P, berarti A anggota P adalah benar, A anggota Ki. A itu tidak ada di anggota Ki, berarti untuk A anggota Ki pernyataannya salah. Karena di sini pernyataan penyusunnya benar dan salah, maka untuk yang B pernyataannya adalah salah. Lalu untuk yang C, D anggota P dan D-nya anggota Ki. Di sini D itu tidak ada di dalam P, maka pernyataan yang pertama adalah salah. Lalu D anggota Ki, D itu ada di dalam lingkaran Ki, berarti ini benar. Karena pernyataan penyusunnya adalah salah dan benar, maka untuk yang C, nilai kebenarannya adalah salah. Lalu untuk yang D, kita lihat F anggota P. Kita lihat di sini, F itu tidak ada di dalam lingkaran P, berarti F anggota P itu adalah salah. Lalu F anggota Ki, F itu ada di luar Ki, berarti F anggota Ki juga salah. Karena kedua pernyataan penyusunnya salah, maka untuk yang D, jawabannya adalah salah. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.